Hai ini adalah kasus rujukan untuk second op ini dimana pasien ini adalah pasien pertama kali hamil G1P0A0 yang dikirim dengan kecurigaan placenta previa dan dimintakan pendapat apakah ini suatu kasus akreta ataupun bukan kita coba mengamati pelan-pelan baik menggunakan aliran darah maupun tampilan WSG normal tanpa perlu menggunakan arus darah betul ini adalah suatu kasus placenta previa total dimana terlihat masa placenta ini memblokir keseluruhan jalan lahir Hai dengan kondisi kandung kemih terlihat dengan jelas sementara pola arus darah sendiri terlihat normal merata reguler disini tidak ditemukan ada gambaran facuola facuola placenta atau yang dikatakan sebagai gambaran mod Ethan appearance atau gambaran bridging facial jadi gambaran seperti pakaian lapuk yang dimakan oleh ngengat yang kita bisa melihat seperti facuola facuola pada placenta di sini lapisan miometrium dan perbatasan placenta tampak mulus reguler bentuknya normal tidak ditemukan ada gambaran yang menyerupai invasi yang menembus batas nitabak layer ini tabak layer perbatasan antara placenta dan neometrium di sini kita bisa melihat rasanya kista ovarium pada bagian korpus belakang dari rahim dibawah dari sisi kiri mulut rahim jadi ini adalah murni suatu kasus placenta previa dimana tidak kita temukan kesan akreta dimana teman-teman bisa membedakan dengan jelas perbatasan antara miometrium batas implantasi yang jelas dengan juga arus darah yang merata reguler tentunya pemeriksaan seperti ini perlu kita kuasai dengan baik untuk membantu menentukan tindakan yang akan kita lakukan jadi tidak semuanya placenta previa perlu kita kuatirkan tentunya selamat menikmati Selamat menikmati